Intro Balik lagi di channel Spoilermoon Dan ya kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor nya Nah hari ini edisi khusus alias bonus gitu ya Di luar dari jadwal ini gue kasih buat kalian Ya atas semua kebaikan kalian, perhatian kalian, doa-doa kalian juga, terima kasih Nah disini di part berikutnya kita akan membahas kembali si Zofan ini Dan ya kita akan membahas light novel bab 265 sampai dengan 270 Nah untuk rekan-rekan yang mau sedikit berbagi donasi kepada Mimin Boleh banget, klik link yang ada di kolom deskripsi Dan kalau misalnya ada yang mau transfer juga bisa lewat bank BRI Nomor rekeningnya juga ada di sana Terima kasih juga untuk abang-abang semua yang sudah mengikhlaskan, mensedekahkan gitu ya Sebagian rezekinya untuk Mimin, thank you banget Dan langsung aja kali ya dari wadah terlalu banyak cincong Kita akan mendengarkan kelanjutan spoiler dari Magic Emperor ini Setelah di part sebelumnya si Zofan itu membantai habis seribu orang hanya dengan menggunakan niat membunuhnya Nah kita akan berlanjut ceritanya Dimana disini mereka akan ya kembali ngobrol Ngobrol gitu ya Gak Zofan selamat atas kemenanganmu Kata Ning Air sambil tersenyum manis Sedangkan patriak keluarga Dong dan Sue memandangnya dengan ekspresi yang ngeri di wajah mereka Mereka pun berpikir kenapa Zofan itu bisa begitu kuat Meski padahal ya mereka itu sama-sama keluarga kelas 2 Kini keringat dingin menjalar di punggung mereka Ekspresi kengerian yang tidak bisa dilukiskan pun tampak sekali di wajah mereka Jelas sekali bahwa anak di depan mata mereka ini adalah orang yang mampu membunuh ribuan orang Hanya dengan menggunakan niat membunuh Bahkan dia menginjak-ginjak mereka tanpa belas kasih sedikit pun Namun Zofan sama sekali tidak berduli tentang apa yang ada di wajah mereka Ataupun apa yang sedang mereka pikirkan Zofan cuek Dia hanya menanggapi Ning Air dengan anggukan serta senyuman Ning Air kemudian kembali berkata Kak Zofan memang yang terbaik Mereka hanyalah sampah Bahkan jika ribuan orang datang lagi Itu bukanlah masalah yang besar Patriak keluarga Sui terkejut ketika mendengar putrinya bisa mengatakan ini Bagaimana tidak Ning Air adalah wanita yang anggun, polos, dan imut Bagaimana bisa dia memiliki pikiran sebrutal ini Meski dia juga sadar Bahwa apa yang dikatakan Ning Air itu tidaklah salah Ini dia hanya bisa terdiam melihat putri tercintanya ini telah berubah sedikit demi sedikit Kak Zofan, lalu apakah kamu akan membunuh mereka juga Meski ini nanti akan menjadi pertandingan hidup dan mati Tapi mereka berdua ini adalah saudaraku Lalu apakah bisa kamu membiarkan mereka untuk pergi Kata Ning Air dengan wajah polosnya Zofan tersenyum Tapi sebelum dia berkata Patriak keluarga Sui buru-buru memarahi putrinya itu Ning Air, ini adalah jalan dari setiwar Suo dan itu pasti memiliki makna di belakangnya Jadi jangan meminta hal-hal yang mustahil Oke tidak masalah Kata Zofan memotong Ini hanyalah peringatan dariku Supaya mereka yang tidak berkepentingan itu tidak ikut campur Jika mereka berdua tidak menghalangi jalanku Maka aku pun tidak perlu membunuh mereka Lalu Patriak keluarga Sui kenapa kamu bisa berkata seperti itu Apa kamu pikir aku ini seorang iblis sampai mau membunuh orang yang bahkan tidak terlibat Kata Zofan Segera Patriak keluarga Sui menggelengkan kepalanya dengan penuh ketakutan Jauh di dalam hatinya dia pun mengerutu Hah? Tidak seperti iblis matamu Kau membunuh ribuan orang dengan begitu mudahnya Dan kau masih menganggap dirimu bukan iblis Kata Patriak Sui di dalam hatinya Sekarang Ning Air tampak gembira saat mengetahui bahwa saudaranya itu tidak perlu mati konyol Dan melihat Ning Air yang begitu gembira Zofan kemudian menepuk kepalanya dengan pelan Ada sedikit jejak kenangan yang ia ingat saat dulu bersama dengan Ning Air Hei singkirkan tanganmu Teriak seorang laki-laki yang sangat pencemburu Ya siapa lagi Itu adalah Xie Tianyang Segera Tianyang berdiri di sebelah Ning Air dan merangkulnya Serta mengempaskan tangan Zofan Entah kenapa Ada jejak kekesalan di dalam hati Zofan Yang kemudian dia pun kembali menjatuhkan tangannya di atas kepala Ning Air Dia tetap saja menepuk-nepuk kepala Ning Air Meskipun Tianyang sudah melarangnya Saat ini Mereka berdua saling bertatapan Lalu Steward Zuo Siapa yang mengizinkanmu menyentuh kepala seorang wanita seperti itu? Kau tidak bisa melakukan hal seperti itu Kata Yun Chang yang saat ini berjalan ke arah mereka Kemudian Yun Chang menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Ning Air Nona Ning Air Maafkan pelayan keluargaku yang sedikit vulgar ini Aku pasti akan mendidiknya nanti ketika kembali Ah Nona Luwo Tidak apa-apa Aku baik-baik saja dan aku pun tidak keberatan Jadi tidak perlu Anda memarah kepada Kak Zofan Kata Ning Air dengan tersenyum Di saat perang dingin ini terjadi Komandan Pang yang agak kikuk soal hal-hal seperti ini tiba-tiba menyelah Steward Zuo Ini daftar yang kamu minta Zofan memandangnya dan entah kenapa dia masih tetap marah Ada jejak kemarahan di dalam matanya Lalu kemudian dia menjawab Tidak perlu Jawabnya singkat Komandan Pang pun terkejut sekaligus bingung Bah bukankah sebelumnya dia sendiri yang meminta daftar ini Tapi kenapa dia sekarang menolaknya Setelah itu Di sana masih terjadi perbincangan yang rasanya tidak perlu kita dengarkan Zofan pun saat ini berpikir begitu lama lalu memandang ke samping Dia saat ini bisa melihat empat orang yang kini berjalan diam-diam untuk pergi Lalu senyuman muncul di wajahnya Tunggu Katanya Tentu semua orang terkejut Setelah mendengar kata-kata dari Zofan ini Mereka pun menoleh dan melihat ke arah empat orang itu Empat orang itu berasal dari keluarga Sun Yang saat ini bersiap-siap untuk melarikan diri Sebelumnya Zofan sudah tahu siapa mereka Tapi dia tidak melakukan apapun karena dia tidak peduli pada mereka Hanya saja saat ini hatinya sedang jengkel Maka dia butuh sarung tinju untuk dipukuli Pria tua itu kemudian berbalik dan berkata Ada perlu apa? Katanya sambil menyeka keringat yang ada di dahinya Mata Zofan menajam Dia merasa semakin jengkel Sebelumnya mereka sesumber ingin membunuh Zofan Tapi sekarang mereka malah membentak seperti ini Ini justru membuat Zofan semakin marah Zofan kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak Chai Rong, Chai Xiao Ting dan kalian berdua Berhentilah berpura-pura di depan mataku Aku tahu betul siapa kalian Mendengar ini tentunya keringat dingin mereka semakin banyak karena ketakutan Ketika Yun Chang dan yang lainnya mendengar ini Mereka terkejut Karena sebelumnya mereka tidak menyadari Kalau itu adalah Chai Rong dan yang lainnya Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa mereka berempat muncul kembali disini Setelah sekian lama menghilang Dan bahkan saat ini penampilan mereka begitu buru rupa Saat itu Zofan tiba-tiba mementak Ayo, tidakkah kalian berempat ingin membunuhku untuk balas dendam? Ayo, majulah bersama Akan tetapi mereka terdiam Ya, siapa juga yang mau melawan iblis seperti Zofan? Itu hanyalah tindakan yang konyol Apa? Kalian bahkan tidak ingin membalas dendam padaku? Kalau begitu sekarang berlututlah dan mohonlah ampun Maka aku akan mengampuni kalian dan mendidik kalian setelahnya Berlutut di hadapan Zofan itu hanya akan membawa pengginaan bagi mereka Tapi, apa memangnya pengginaan itu? Kini wajah mereka bahkan sudah hancur dan tidak lagi bisa diselamatkan Akhirnya, mereka berempat pun kemudian berlutut dan memohon pengampunan tanpa perlawanan Yun Chang yang melihat ini kemudian tergerak dan berkata Kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Zofan kemudian menjibir Tentu saja itu terjadi setelah mereka menjadi anak buah dari lembah neraka Mereka pun dijadikan kelinci percobaan dan mereka diahdiai teknik kultipasi yang bahkan sampai merubah wujud mereka seperti ini Hah, jika saja kalian tetap bertahan di keluarga Luhu Kalian tidak akan berakhir seperti ini Kata Zofan yang kemudian meludah dan mengenai wajah Cairong Cairong saat ini sekuat tenaga menahan amarahnya Demi nyawanya dan juga keluarganya Namun Zofan tetap mengutuk Dia kini sangat kesal Jadi mencacimaki orang dapat sedikit melegakan hatinya Zofan kemudian terus menghina mereka tanpa cedah sedikit pun Sampai wajah mereka pun kini berubah menjadi merah karena menahan amarah Sampai akhirnya Zofan menghina leluhur mereka Disinilah Cairong kemudian buka mulut Zofan, jika kamu ingin membunuh kami maka bunuhlah sekarang juga Tidak perlu menghina keluarga kami lagi Zofan melirik Membunuhmu? Kenapa aku harus membunuhmu? Mereka berempat terkejut dan berkata bersamaan Kamu tidak mau membunuh kami? Untuk apa membunuh kalian? Hanya ada dua jenis manusia di mataku Satu adalah teman yang harus kulindungi Dan yang lainnya adalah musuh yang layak untuk dibunuh Jadi menurut kalian, kalian itu apa di mataku? Kata Zofan Musuh Kata Cairong ragu-ragu Namun Zofan kemudian menggelengkan kepalanya Lalu apakah kami adalah teman? Tampak kebahagiaan terpancar dari mata Cairong Mendengar ini Zofan pun tertawa Salah Kalian bahkan tidak pernah muncul di mataku Kalian tidak lebih dari sekedar serangga yang bahkan tidak layak untuk mengotori tanganku Lalu kau berpikir menjadi temanku Setelah mengatakan mereka Zofan pun merasa jauh lebih lega Sekarang pergilah Hiduplah di dunia ini seperti anjing kotor Rasakan semua rasa sakit di dunia ini dan renungkanlah kesalahan kalian yang telah kalian perbuat Akanku tunggu perubahan kalian di pertemuan kita berikutnya Malu jelas sangat malu Wajah Cairong tampak memerah Kini bahkan dia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata apapun dari mulutnya Dia sama sekali tidak bisa menyanggah semua ucapan dari Zofan Hei, kenapa kalian masih disini? Pergilah, aku tidak punya tulang untuk kalian Teriak Zofan Cairong dan yang lainnya menggelar nafas panjang Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan Mereka pun kemudian bangkit dan hendak pergi dari sana Tapi Zofan kembali bateriak Siapa yang mengizinkan kalian bangun? Apa kalian pikir kalian masih memiliki hak sebagai manusia? Sekarang merangkaklah dan menggonggonglah seperti anjing Lalu pergi dari sini Tubuh Cairong gemetar Tapi dia tidak bisa melawan Lalu mereka berempat pun kemudian berlari seperti anjing Dan pergi dari tempat itu Kini Zofan merasa sangat puas Kemarahan di dalam hatinya benar-benar telah mencair saat ini Kini kedua patriak yang ada di sana tidak lagi bisa berkata apa-apa Keduanya saling pandang dan mengelah nafas panjang Bagaimanapun, meski mereka sama-sama keluarga kelas 2 Tapi mereka sama sekali tidak boleh menyentuh Zofan Atau semuanya hanya akan berakhir buruk bagi mereka Steward Zoo Untuk apa kamu repot-repot mencacim lagi mereka seperti itu? Bukankah itu hanya buang-buang waktu? Kata Komandan Pang yang saat ini mendekati Zofan Zofan pun tersenyum Tidak Mereka adalah sampah Mereka layak untuk mendapatkan itu Ini adalah salah satu bentuk kebaikan hatiku yang masih mau mengampuni mereka Kini Komandan Pang hanya bisa tertawa saat mendengar penjelasan dari Zofan Namun di samping itu keringat dingin pun terus mengalir dari punggungnya Ah semua Maafkan aku Tapi saat ini keluarga Luo masih memiliki beberapa hal yang harus kami urus Maka izinkan kami untuk undur diri Kata Zofan sambil mengepalkan tinjunya Dan mengajak Yun Chang serta yang lainnya pergi dari tempat itu Semua orang juga mengepalkan tangan mereka Dan memberikan senyuman penuh dengan hormat kepada Zofan Setelah itu Dalam perjalanan kembali ke kediaman keluarga Luo Yun Chang yang sudah lama terdiam akhirnya membuka mulutnya Zofan Apakah kamu dan Ning Er? Ada apa? Kata Zofan yang bertanya dengan wajah sedikit kebingungan Ah tidak lupakan saja Ayo kembali Kata Yun Chang buru-buru menggelengkan kepalanya Zofan tampak bingung dengan sikap dari Yun Chang Tapi dia tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut Kini mereka telah sampai di kediaman keluarga Luo di kota Yunlong Yang mana itu hanyalah sebuah halaman kecil Begitu Zofan sampai sana Dia kemudian memanggil Tetua Lei Dan juga para tetua gadungan yang menjaga keluarga Luo Tetua Lei kemudian langsung berkata Setiwar Suho selamat atas kemenangan Anda Dia kemudian mengempalkan tinju untuk memberikan hormat Zofan menoleh kemudian dia berteriak Tetua Lei Aku sudah memberimu perintah untuk mendidik para gadungan ini bagaimana cara bertanggung jawab Tapi apa? Mereka sama sekali tidak melakukannya dengan baik Tetua Lei sungguh terkejut Ada apa sebenarnya dengan Zofan ini? Mengapa dia sangat memarah pikirnya? Padahal saat ini Zofan telah meraih kemenangan Aku tidak bersama dengan kalian selama dua hari Dan kalian benar-benar lupa akan tugas kalian Keluarga Luo diserang bahkan sekutu kita pun sampai terlaluan Luka Tapi kalian hanya menyaksikan saja Apa kalian pikir kalian masih pantas untuk hidup? Di saat Tuan Muda dan Nona kita hampir mati Bagaimana bisa kalian berdiam diri? Bukankah kalian diajarkan untuk mengorbankan nyawa kalian untuk Tuan kalian? Bahkan jika itu hanya untuk mengulur waktu Seharusnya kalian melakukan itu tanpa pikir panjang Kata Zofan Tetapi mereka adalah para ahli terbaik di kekaisaran Kehadiran kami sama sekali tidak mempengaruhi hasilnya Dan kami hanya akan mati sia-sia Kata salah seorang ahli gadungan itu Itukah alasanmu? Bukankah sudah kukatakan Sebagai seorang pelayan kalian seharusnya tidak pikir panjang untuk mengorbankan nyawa kalian? Sama seperti saat kalian melindungi kaisar Bagaimana bisa kalian tetap hidup di saat Tuan dan Nona kalian hampir mati? Dengan sikap kalian ini Apakah kalian benar-benar menganggap keluarga luwes sebagai Tuan kalian? Kata-kata Zofan ini benar-benar membuat semua orang yang ada di sana terbungkam Kemarahan masih tampak di mata Zofan Tetuali Pukul mereka masing-masing 100 pukulan Tetuali sedikit ragu-ragu sampai Zofan kembali berteriak dan memintanya untuk melakukan itu Kedua puluh Ahli gadungan itu tersentak dan tidak mampu berbicara apa-apa Mereka hanya bisa meratap penuh kesakitan Lee Yuntian mengepalkan tinjunya dan menerima perintah itu Setelah itu tetuali memandang Yun Chang dengan wajah yang masam Yun Chang Sebenarnya ada apa dengan steward Zuo hari ini? Kenapa dia begitu emosional? Yun Chang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata Lupakan saja paman Lee Mereka memang pantas mendapatkan hukuman itu Setelah itu Zofan kemudian melirik dan bertanya Tetuali Dimana mereka? Mereka ada di dekat sini kan? Yang Zofan tanyakan itu adalah Tetuali dan yang lainnya Lalu komandan Pang kemudian yang menjawab Nonali dan juga Tetuayan saat ini sedang melaksanakan tugas dari Anda Jadi mereka tidak ada di sini sekarang Ya aku tahu itu, maksudku yang lainnya Jawab Zofan Komandan Pang tampak ragu-ragu dan berkata Tidak ada Yang lainnya tidak ikut masuk ke dalam kota Kenapa? Zofan menoleh dengan tatapan tajam Itu adalah ideku Jawab Yun Chang sambil menatap Zofan Saat ini kota Yun Long tidak mengizinkan ahli dari alam visi dewa untuk masuk ke dalam kota Tentunya kamu sudah paham akan alasannya Kau bodoh Bentak Zofan Ketujuh keluarga tidak membawa ahli di tahap visi dewa karena memang mereka sudah kuat Namun kamu tidak Jika saja kamu sudah diunai terbunuh Maka semua yang dilakukan keluarga ini akan sia-sia Kerja keras Tetuayan dan semuanya tidak akan ada artinya Kau pikir apa gunanya mengumpulkan semua kekuatan ini untuk keluarga lu Mata Yun Chang pun berkaca-kaca setelah mendengar semua kata-kata dari Zofan Tapi kini dia jauh lebih dewasa dan berani untuk menjawab Ya aku tahu ini salah Dan aku hampir kehilangan nyawaku Tapi kau sendiri sudah sejak lama menghilang tanpa kabar Kau pikir ini tanggung jawab siapa Kau yang seharusnya mengatur ini semua Tapi kau tidak pernah kembali selama lima tahun terakhir Setelah mengatakan itu Yun Chang tak kuasa menahan air matanya dan kemudian berbalik lalu keluar dari ruangan itu Saat dia keluar dia pun membanting pitu karena merasa kesal Kini Komandan Pang yang melihat hal ini merasa canggung dan mencoba untuk mencairkan suasana Steward Zuo tolong jangan terlalu kasar pada Nona Meski dia salah Tapi dia selalu merindukanmu siang dan malam Tidak apa-apa Itu bukanlah kali pertama aku marah padanya Kata Zuo Fan sambil melampaikan tangannya Sekarang Komandan Pang Pergilah dan sampaikan pesanku ini pada Tetuali dan yang lainnya Supaya mereka segera datang ke ibu kota Aku mau merobek wajah dari gerbang kekaisaran serta pilar-pilar lainnya Segera Komandan Pang pun menganggukkan kepala dan meninggalkan tempat itu Sekarang ruangan itu pun akhirnya kosong Dan kemudian Zuo Fan pun bersila lalu memejamkan matanya Dia tidak lagi punya waktu untuk bersantai-santai Maka ini adalah saat untuk berkultivasi baginya Dan mendapatkan tahap kedua dari mata kaisar Kongming Meski dia tahu kalau hari ini itu dia terlalu banyak melepaskan emosinya Dan sebenarnya itu tidak baik Namun dia harus bergegas Segera dia menarik nafas dalam dalam dan menutup matanya Dia mencoba untuk menenangkan dirinya dan mulai berlatih Energi yang luar biasa keluar dari dalam tubuh Zuo Fan Dan matanya pun berubah berwarna keemasan Kemudian bayangan cincin keemasan kedua di pupil matanya pun mulai terbentuk Ini adalah awal untuk mendapatkan tahap kedua dari mata kaisar Kongming Dia terus menuangkan energinya dan tidak terasa tiga hari pun berlalu Sialan, aku masih saja gagal Apa kekuatan jiwaku masih tidak cukup untuk menerobos tahap kedua? Atau apakah ini karena aku terlalu banyak pikiran yang menggangguku sampai aku sulit melakukan terobosan? Kata Zuo Fan yang sangat kesal sambil bertanya-tanya Tampaknya usahanya kali ini ternyata masih sia-sia Setelah itu Zuo Fan kemudian menarik formasi yang ada di sekitarnya Lalu berjalan keluar dari pintu kamarnya Ketika dia membuka pintu ternyata disana sudah ada Yun Chang yang menunggunya di luar Begitu Zuo Fan keluar Tanpa basa-basi Yun Chang segera berlari dan memeluknya Ada apa? Kata Zuo Fan Yun Chang kemudian menjawab Patriak pavilion Qianlong dan yang lainnya mengirimkan surat Dan memintamu untuk datang guna mendiskusikan pertempuran terakhir dari tujuh pilar Tapi kamu sudah menutup dirimu beberapa hari terakhir jadi Oke aku mengerti Potong Zuo Fan Lalu dia berjalan meninggalkan Yun Chang Yun Chang kini menatap punggung dari Zuo Fan dan dia kembali merasakan kesedihan di dalam hatinya Kenapa dia? Kenapa dia kembali berubah seperti dulu? Kata Yun Chang Tidak Dia tidak berubah Siti Warsu hanya kembali seperti dirinya 8 tahun lalu Kata Komandan Pang Saat ini Zuo Fan kembali ke sosoknya yang sombong dan menganggap bahwa dirinya itu mampu menopang semuanya itu sendirian Kini Zuo Fan sedang banyak pikiran Dia memikirkan banyak hal dan dia tidak lagi setenang sebelumnya Zuo Fan mulai berpikir bahwa semua pikiran itu ternyata mengganggu Dan menjadi alasan kenapa dia gagal menembus tahap 2 mata Dewa Kong Ming Karenanya saat ini dia berniat untuk membuang semua pikiran itu dan kembali mendapatkan ketenangannya selama bertahun-tahun Dia kemudian mengosongkan diri sama seperti saat pertama kali dia direinkarnasikan Lagipula Kaisar terkuat tidak memerlukan perasaan manja seperti ini Itulah yang saat ini Zuo Fan pikirkan Kini Zuo Fan mengambil nafas panjang sambil menengadah ke langit Setelah itu dia mengambil langkah maju dengan mantap Hingga dia sampai di sebuah rumah yang puluhan kali lebih besar daripada kediaman keluarga Luwo Dan disana terlihat para eksekutif sedang berdiri di depan pintu Akhirnya saudaraku, kamu datang juga Kata seorang laki-laki tua Zuo Fan melihatnya dan mengangguk Namun sama sekali dia tidak berekspresi Ya, sudah lama kita tidak bertemu Longji merasakan perasaan aneh saat melihat gerak-gerik dari Zuo Fan Dia bisa merasakan bahwa ada sebuah perubahan yang cukup besar pada dalam diri Zuo Fan Suamiku, kamu sangat keren hari ini Kata Dandan yang ternyata juga ada disana Dia bergegas untuk mencoba memeluk Zuo Fan Tapi Zuo Fan berkata Gadis kecil, tenangkan dirimu Kalau tidak, aku akan membuatmu diam untuk selamanya Mendengar ini, Dandan dan pengawas Pioni yang saat ini juga ada disana Sungguh terkejut Seolah-olah mereka tidak bisa lagi mengenali Zuo Fan Belum lagi saat mengatakan itu Aura membunuh Zuo Fan itu terpancar sangat kuat Hingga membuat mereka berdua terdiam dan tidak mampu untuk bergerak Zuo Fan kemudian melirik ke samping Dan kamu Kamu seharusnya mengatur muridmu ini Kontrol dia sehingga tidak memalukan dirimu sendiri Jangan sampai kamu menyalahkan orang lain Jika orang lain bertindak kejam karena kelaleanmu sendiri Kata-kata itu tajam menusuk pengawas Pioni Setelah mengatakan itu Zuo Fan pun berjalan memasuki ruangan itu Serta meninggalkan Dandan dan pengawas Pioni yang tidak mampu bergerak Zuo Fan masuk di dalam sana dan terlihat Ketika patriak dari ketiga pilar telah duduk di tempat itu Mereka bertiga segera menyapa Zuo Fan termasuk King Chen Dia menyapanya dengan penuh kelembutan Namun Zuo Fan hanya mengangguk tanpa ekspresi Steward Zuo Sebentar lagi pertempuran terakhir akan dimulai Karena tindakanmu beberapa hari yang lalu Banyak keluarga yang telah didiskualifikasi Dan pertempuran terakhir yang seharusnya dijadwalkan satu bulan lagi Kini maju menjadi lusa Ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya Kata Long Yifei Zuo Fan mengangguk dan berkata Kalau begitu kenapa kalian memanggilku? Ah tentang itu Aku hanya ingin menjelaskan karena sebelumnya keluarga Luo itu belum pernah bergabung dalam pertempuran terakhir Jadi mungkin disini kami perlu menjelaskan seluk beluknya kepadamu supaya tidak ada kesalahan nantinya Faktanya pertempuran kali ini akan diadakan di berbagai tempat yang berbeda Namun Pasti ini akan menjadi pertempuran berdarah disana Oh Bukankah pertempuran terakhir seharusnya diadakan di kota Yunlong? Bagaimana bisa itu menjadi tempat yang berbeda-beda? Kata Zuo Fan dengan wajah yang sedikit kebingungan Ini adalah kekuatan kekaisaran Mereka telah menyediakan arena yang dapat berubah setiap waktunya Dengan begitu kita dapat mengukur kemampuan sesungguhnya dari masing-masing peserta Terlebih akan adil jika lingkungannya berubah-ubah Dan kekuatan sejati biasanya akan muncul di lingkungan yang paling ekstrim Zuo Fan menyetipitkan matanya dan tampak sekali kalau dia itu masih bingung Kemudian Chu Bi Jun tersenyum lalu berkata Steward Zuo tidak perlu terkejut Ada formasi teleportasi tingkat 8 di kota Yunlong Itu dapat memindahkan setiap orang kemanapun di wilayah kekaisaran ini Dan disanalah pertempuran terakhir akan dilaksanakan Zuo Fan mengangguk Dia tahu kalau dengan formasi itu mungkin bisa terjadi Namun ini terlalu berlebihan hanya untuk sebuah turnamen kecil seperti ini Namun kekayaan keluarga kaisaran memang terlalu banyak Sehingga mereka tidak ragu untuk membakar uang dalam jumlah ini Xie Xiao Feng memandang Zuo Fan dan kemudian dia tertawa Steward Zuo Kemampuanmu telah membuka mata kami di hari itu Namun izinkan aku bertanya Apakah kamu yakin bisa menghadapi huang bu gingtian? Zuo Fan tersenyum lalu kemudian dia menggelengkan kepalanya Tidak Tapi tidak perlu khawatir Aku bisa menahan orang itu Tapi untuk tiga orang lainnya Apakah kalian bisa mengurus mereka? Hahaha Selama Steward Zuo mampu mengikat kaki huang bu gingtian Maka dua setengah orang yang lainnya tidak akan menjadi ancaman Kami akan mengurus mereka Kata Xie Xiao Feng Xie Xiao Feng menyebut tiga orang lainnya itu Dengan dua setengah itu karena Lin Xuan Feng Yang saat ini sudah kehilangan kakinya Jadi dia hanya dihitung setengah Setelah mendengar ini mereka saling pandang Lalu tertawa bersama-sama Setelah itu mereka membahas detail waktu Dan kemudian mereka pun membubarkan diri Zuo Fan pun kemudian bangun lalu berniat untuk pergi Namun sosok wanita kurus berhenti tepat di hadapannya Zuo Fan menatapnya dan ternyata itu adalah Juju Ada apa? Katanya Mendengar ini mata Juju bergetar Dia kemudian menatap Zuo Fan dan berkata Zuo Fan Apa kamu sama sekali tidak ingat tentang apa yang terjadi di menara Huayu Sampai kamu tidak pernah mengunjunginya sekalipun? Tidak Kata Zuo Fan dengan tegas Sudah kukatakan bahwa aku ke sana karena aku membutuhkan sesuatu Setelah aku mendapatkannya kenapa aku harus memikirkan tempat itu lagi Juju mengertakkan giginya dan dia pun dipenuhi dengan amarah Lalu apakah kau juga melupakan kebersamaan kita di kebuk itu? Apakah kau serius dengan itu? Bukankah itu hanyalah sebuah acting saja? Jika aku tidak melakukannya Maka aku tidak akan pernah bisa mendapatkan cairan akar bodi itu Plak Sebelum Zuo Fan menyelesaikan kata-katanya Juju menampar wajah Zuo Fan dengan begitu keras Zuo Fan tersenyum kemudian dia tertawa Dasar gadis bodoh Kau terlalu mudah untuk dibodohi Dan aku mulai khawatir akan perkembangan menara Huayu dalam 100 tahun ke depan Pranksek Kamu benar-benar kejam dan tidak berperasaan Teriak cucu Dia mengenggam erat tangannya untuk menahan emosinya Sampai kukunya pun menembus kulitnya yang mulus itu Tangan putihnya pun kemudian berdarah Zuo Fan melirik Apa yang salah dariku? Aku adalah kultifator jalan iblis Maka kalau aku tidak berperasaan seperti ini Maka itu adalah hal yang wajar Lagipula aku tidak punya hubungan apapun denganmu Dan kamu pun sudah bergantung kepadaku Seharusnya kamu sudah cukup bersyukur Zuo Fan merasakan ada darah yang mengalir di dalam mulutnya Lalu dia pun berbalik dan meninggalkan cucu Setelah itu pengawas Bioni segera bergegas menghampiri cucu Dan memastikan bahwa dia tidak apa-apa Mereka memandang Zuo Fan dengan sebuah kemaran di mata mereka Saat Zuo Fan keluar dari halaman itu Dia tidak bisa lagi menahannya Darah mengalir dari sudut mulutnya Wajahnya tetap dingin saat dia menyeka darah itu Dia adalah sang raja iblis yang berniat untuk menjadi ahli di puncak dao iblis sekali lagi Dia harus menjadi tidak berperasaan dan ambisi pun tampak mengalir di matanya Hari berganti dan kita pun pindah lokasi Di tepi barat kota Yunlong Di sana ada sebuah gunung yang menjulang tinggi yang disebut sebagai Gunung Jualing Di tengah gunung itu terdapat formasi teleportasi tingkat 8 Dikatakan bahwa formasi itu sudah ada sejak sebelum kekaisaran itu didirikan Dulunya formasi ini digunakan untuk mengarahkan pasukan berguda ke garis depan Namun sekarang setelah kekaisaran Merdeka Formasi ini hanya digunakan untuk acara-acara tertentu seperti turnamen 100 aliran ini Kini di sana telah berkumpul ratusan keluarga Dan banyak orang yang ingin menyaksikan pertarungan puncak di turnamen ini Banyak kegembiraan dan antusiasi yang terpancar di sana Para peserta pun juga telah bersiap Ketujuh pilar serta keluarga kelas 1 yang adalah peserta dalam turnamen ini Mereka juga tampak bersiap-siap Selain itu ada juga keluarga kelas 2 yang telah diakui setara dengan keluarga kelas 1 Saat ini mereka juga mengikuti turnamen puncak ini Semua orang menjadi semakin penasaran Karena mereka semua menunggu-nunggu sang kuda hitam Sang kuda hitam yang selalu memberikan kekejutan pada mereka setiap kali pertandingan Siapa lagi? Itu adalah keluarga Luo Lihat keluarga Luo datang Seseorang berteriak dan semua orang pun segera menoleh ke samping Terlihat Yun Chang dan Zuo Fan berjalan dengan santainya bersama dengan orang-orang dari keluarga Luo Bahkan Yun Hai yang saat ini kakinya sudah sembuh Dia tampak berjalan dengan begitu gagah Kini wajahnya dipenuhi dengan semangat juang Akhirnya macan kelima dari macan Tian Yu telah kembali menunjukkan taringnya Setelah melihat Yun Hai, para penonton pun menjadi jauh lebih antusias Kini keluarga Luo berdiri seperti kawanan harimau dan tidak ada lagi yang berani mendekati ataupun memprovokasi mereka Meski terdapat pengecualian Kak Zuo Fan, kamu sudah datang Kata Ning Er yang kemudian berlari ke arahnya Ning Er adalah entitas yang sungguh berbeda Karena bahkan keluarga Luo sendiri yang saat ini takut untuk mendekati Zuo Fan Namun Ning Er dengan santuinya mendekati Zuo Fan Semua orang mulai mengamati mereka Dan di belakang Ning Er terlihat juga Tian Yang yang saat ini berjalan mengikutinya Ini semua orang tahu kalau mereka pasti adalah aliansi Mereka mulai membuat tebakan seperti itu Bahwa keluarga Luo itu berdiri di bawah naungan mansion Jian Hou Jadi sudah sangat wajar kalau keluarga Luo itu menjadi kuat dalam waktu yang singkat Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya Ning Er tampak berlari dan terengah-engah Saat ia sampai di depan Zuo Fan, dia tersenyum dengan polosnya Zuo Fan pun bertanya Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu tidak suka dengan pembunuhan dan pertempuran? Tampak senyuman muncul dari wajah Zuo Fan Yun Chang yang melihat ini merasa sangat kesal Setelah beberapa hari Zuo Fan begitu dingin Ini adalah kali pertama dia tersenyum sejak hari-hari itu Apa ini? Apa ini semua karena Ning Er? Pikir Yun Chang Lalu Ning Er pun menjawab Tidak apa-apa, aku di sini karena Kak Zuo Fan ada di sini Kali ini aku akan ikut berpartisipasi dalam pertempuran ini Jadi mari kita bertarung bersama Pupil mata Zuo Fan memadat Tidak, Ning Er ini adalah pertarungan yang sangat berbahaya Ini bukan tempat bermain untuk gadis lugu sepertimu Kata Zuo Fan yang tampak cemas Tidak apa-apa, karena ketika aku dalam masalah Kak Zuo Fan pasti akan datang dan menyelamatkanku Kata Ning Er Lagipula setiap kali aku dalam bahaya cincin ini akan menyala Dan Kak Zuo Fan pasti akan langsung datang kan? Kata Ning Er lagi Mendengar itu Zuo Fan pun menghala nafas Dan dia benar-benar tidak berdaya pada Ning Er Baiklah, jika itu memang maumu Aku akan menjagamu Kamu tidak perlu khawatir saudaraku Ada aku yang akan selalu menjaganya Tugasmu adalah melawan Huang Pu Jing Tian Jadi serahkan saja Ning Er padaku Kata Tian Yang yang juga ada di sana Lalu setelah itu patria keluarga Zuo yang juga ada di sana Kemudian mengempalkan tangannya lalu berkata Steward Zuo tidak perlu cemas Kedua kakaknya juga akan ikut menjaganya Saya tidak ingin terlalu merepotkan Anda Zuo Fan meliriknya Entah kenapa ada kepedihan di dalam hatinya Kini dia merasa kalau Ning Er itu tidak lagi membutuhkan pelindungan Kini ada orang-orang di sekitarnya yang sudah seperti sebuah dinding yang menjulang tinggi Dan dia sudah tidak diperlukan lagi untuk melindunginya Ning Er pasti aman di dalam pertempuran ini Setelah itu Zuo Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata Kalau begitu jangan biarkan dia mendapatkan masalah Katanya pada Tian Yang Kamu tidak perlu memberitahuku Kata Tian Yang Lalu setelah itu terdengar sebuah suara Zuo Fan Aku juga mau ikut dalam turnamen ini Kata Yun Chang Kenapa? Bukankah sudah kukatakan kalau Yun Hai dan juga 10 penjaga itu saja sudah cukup? Kau tidak perlu ikut berpartisipasi dalam hal ini Ini sangat berbahaya Tidak masalah Aku mau ikut dan kamu harus melindungiku Kata Yun Chang sambil melampaikan tangannya Zuo Fan menggelengkan kepalanya lagi Tidak Ini terlalu berbahaya Apa kau benar-benar peduli padaku? Teriak Yun Chang Tidak Jawab Zuo Fan dengan dingin Jika aku harus melindungimu di dalam pertempuran ini Aku tidak akan fokus dan itu hanya akan berakhir bagi kematianku Begitu Zuo Fan mengatakan ini Semua orang yang ada di sana Tampak menutup mulutnya dan menahan tawa Yun Chang menjadi sangat marah dan menendang Zuo Fan Kini dia merasa sangat cemburu Karena Zuo Fan itu dengan mudahnya menyetujui untuk melindungi Ning Er Sedangkan untuk dirinya tidak Zuo Fan tetap memasang wajah dingin setelah ditendang oleh Yun Chang Dia seolah tidak berduli Orang-orang dari ketujuh pilar telah datang ke sini Seseorang berteriak Lalu mereka pun menoleh ke arah yang sama Itu adalah ketujuh pilar yang dipimpin oleh gerbang kekaisaran Di sana juga terlihat cucu yang saat ini menyadari kehadiran Zuo Fan Namun di matanya tampak kemarahan yang belum padam Dia pun tampak mengepalkan tinjunya sekali lagi Oh, Menteri Dugu juga sudah datang Terlihat Menteri Dugu datang dan memimpin puluhan ribu tentara kuda Lalu mengelilingi seluruh tempat itu Saat jantian melihat Zuo Fan Dia kemudian menghampirinya dan menepuk pendaknya Hah, anak baik Orang tua ini selalu siap membantumu Tapi jika kau mampu menunjukkan kualifikasimu Kau harus hati-hati karena ada banyak ahli yang bersembunyi di balik patung Apa maksud anda, Menteri? Kata Zuo Fan Zantian tersenyum Kau adalah si jenis baru yang bahkan berani menentang Huang Puking Dian Tapi agaknya aku tidak perlu khawatir lagi Karena sekarang aku tahu kalau kamu dan Huang Puking Dian itu sama-sama seekor monster Haha Zantian tertawa tanpa memberikan penjelasan yang jelas Setelah itu Zantian kemudian menoleh ke arah Yunhai Dan kemudian dia menasehatinya beberapa hal Di sana juga terlihat keempat kakaknya yang juga datang memberikan dukungan pada Yunhai Zantian kemudian kembali berkata Sekarang pergilah Pertempuran terakhir akan segera dimulai Saat ini ketujuh pilar telah berdiri di barisan paling depan Lalu setelah itu diikuti oleh keluarga-keluarga yang menjadi aliansi mereka Contohnya seperti keluarga Sui yang kini berdiri di belakang mansion Jianhou Semua pilar memiliki aliansinya masing-masing Namun dari kesemua itu tentu saja Gerbang Kekaisaran memiliki paling banyak aliansi di sana Mereka memiliki masa terbanyak dari ke enam pilar lainnya Lalu setelah itu Zofan melirik Yunhai dan mengangguk sedikit Mata Yunhai berubah menjadi lebih tegas Dan dia pun melangkah ke depan Ini tentu membuat semua orang tercengang Bagaimana tidak keluarga Lu berdiri sejajar dengan ketujuh pilar Tepat di samping menara Huayu Zofan berjalan mengikuti Yunhai dan tidak sedikit pun terlihat rasa takut di wajahnya Semua orang memandang ini dengan penuh keheranan Sebelumnya mereka berpikir bahwa keluarga Lu itu berdiri di bawah mansion Jianhou Atau dua pilar lainnya Namun kini mereka justru mensejajarkan diri dengan ketujuh pilar Tapi yang paling membuat mereka terkejut adalah ketujuh pilar Sama sekali tidak melakukan tindakan apapun Mereka hanya diam seolah-olah bahwa itu adalah hal yang normal Ternyata kalian memang berani langsung mengambil kursi itu Bagus-bagus Aku sangat kagum pada kalian Kata seorang laki-laki tua terdengar mendekat Semua orang menoleh dan lagi-lagi rahang bawah mereka jatuh karena terkejut Orang itu tak lain adalah Suge Changfeng yang saat ini didampingi oleh kedua tangan kanannya yaitu Tetua Yin dan Yang Banyak orang mulai bertanya-tanya kenapa orang tua ini ada di sini Bahkan Zantian pun tampak keheranan Suge Changfeng kini mendekati Zuo Fan Jadi apakah kamu sudah memikirkan tawaranku dengan baik Jika memang begitu maka aku pun akan terlibat dalam pusaran ini sekarang Kini penilaian semua orang kembali berubah Mereka sadar bahwa keluarga Luo itu bukanlah keluarga biasa Mereka memiliki latar belakang yang tidak bisa diremehkan Dari ketiga pilar yang mendukung mereka Menteri Dugu, kelima macan Tianyu bahkan sampai Suge Changfeng Jadi pantas saja mereka berani mensejajarkan diri dengan ketujuh pilar Wang Pu, Tianyuan dan yang lainnya pun tampak terkejut ketika melihat hal ini Bagaimana tidak? Dulu Suge Changfeng membantunya untuk membebaskan ketiga patriak dari amukan Kaisar Lalu bagaimana bisa sekarang dia justru terlihat akrab dengan para penyebab semua kejadian itu Wajah Wang Pu, Tianyuan perlahan berubah menjadi suram Leng Gu Chang memahami kemarahan dari tuannya ini kemudian dia berkata Tuan tidak perlu khawatir Suge Changfeng ini berbeda dari Menteri Dugu Dia hanya akan berada di sisi yang paling menguntungkan baginya sendiri Lagi pula nanti ketika Zuo Fan telah disingkirkan Dia tidak akan lagi tertarik pada keluarga Luo Dengan kata lain Kamu harus menemukan siasat untuk menyingkirkan anak ini Kata Wang Pu, Tianyuan kepada Leng Gu Chang Lalu Leng Gu Chang pun mengangguk dan tersenyum seolah semuanya itu ada di dalam kendalinya Di sisi lain Zuo Fan melihat Suge Changfeng dan berkata Bagaimana Perdana Menteri tahu kalau saat ini keluarga Luo masih belum mencapai puncak kemajuannya Ini sebenarnya adalah percakapan mereka waktu di bar Jadi kalau misalnya kalian lupa boleh lagi kalian tonton di part ketika pertemuan Zuo Fan dan Suge Changfeng Lalu Suge Changfeng pun menatap Zuo Fan dan tersenyum Apa kamu meragukan penilaian dari orang tua ini? Aku tahu kalian dipaksa untuk pergi hari ini Tapi aku yakin kamu pasti bisa mengatasinya Orang tua ini akan selalu menunggu ketika ambisi Stuart Suho itu terwujud Zuo Fan mengangguk dan tersenyum begitu pun Suge Changfeng Setelah itu Suge Changfeng pun berbalik dan kemudian berkata Menteri Dugu, maafkan orang tua ini yang datang tanpa diundang Untuk apa minta maaf? Anda adalah Perdana Menteri Kekaisaran Acara seperti ini adalah hal yang wajar jika anda datang untuk menyaksikan Jawab Zangtian Suge Changfeng pun kemudian tertawa lalu dia pun pergi dari tempat itu Zangtian kemudian berdiam dan memberikan pengumuman Atas rahmat kaisar yang luar biasa Akhirnya kini turnamen 100 aliran kembali dilaksanakan Dengan peserta di bawah usia 30 tahun dari berbagai keluarga Sekarang acara puncak akan segera dimulai Dan untuk aturan terperincinya Akan dijelaskan oleh penjaga naga kekaisaran Sang Dewa Pedang Sang Kyubai Begitu selesai ucapan jantian itu Seorang laki-laki tua berbaju putih muncul di atas kepala semua orang Dia berdiri dengan anggun sambil memegang seruling giyok berwarna hijau zambrut di tangannya Dia melambaikan tangannya di udara dan terasa udara terbelah Lalu 5 buah batu giyok terbang dan menghantam tepi formasi teleportasi Setelah itu tampak sebuah gerbang batu muncul di sana Formasi roh teleportasi tingkat 8 Ini adalah formasi yang diturunkan oleh leluhur keluarga kekaisaran Semua orang tampak kagum dan suara Fang Kyubai pun terdengar lagi Sekarang aku akan mengumumkan aturan dalam acara puncak turnamen ini Ini adalah formasi teleportasi satu arah Setelah kalian diteleportasikan Kalian harus mencari titik teleportasi berikutnya Saat sampai di sana Kalian memerlukan sebuah kunci untuk bisa mengaktifkan gerbang teleportasi itu Ada dua buah kunci yang saling melengkapi Jika kalian bisa menemukannya Maka kalian bisa mengaktifkan gerbang dan kembali ke tempat ini Peringkat kalian akan ditentukan seberapa cepat kalian dapat kembali ke tempat ini Itu terdengar sederhana Kata Huang Puging Tian Saat berkata dengan ekspresi yang tenang dan juga dia pun tertawa kecil Semua orang juga setuju dengan hal itu lalu menganggukkan kepalanya Namun Fang Kyubai tersenyum dan berkata Apakah itu akan semudah yang kalian bayangkan? Ini adalah turnamen seratus aliran Tidakkah kalian terlalu meremehkannya? Semua orang langsung terdiam Mereka mulai penasaran dengan kelanjutan kata-kata dari Fang Kyubai Fang Kyubai kemudian menatap semua orang lalu berkata Kalian akan diteleportasikan ke Gunung Raja Binatang Dan disanalah kalian harus menemukan gerbang Serta menemukan kunci untuk bisa kembali ke tempat ini Setelah mendengar itu Banyak dari para peserta yang tersentak Bahkan tak sedikit dari mereka yang wajahnya berubah pucat karena ketakutan Gunung Raja Binatang itu memiliki reputasi yang tidak biasa Dia bahkan jauh lebih berbahaya daripada Gunung 10.000 Binatang Iblis Tempat yang dihuni oleh makhluk roh berpangkat tinggi Bahkan akan sangat mudah untuk kalian menemukan makhluk roh tingkat 5 disana Rumor mengatakan kalau ahli tahap surga yang mendalam saja Tidak akan bisa keluar dengan selamat setelah memasuki tempat itu Sekarang ekspresi mereka menjadi suram Dan ketika Fang Kyubai melihat hal ini Dia pun kembali berkata Meski disana sangat beresiko Tapi bukan berarti tidak ada peluang Disana aku telah menyebar 5 pil roh tingkat 8 Jika kalian beruntung mungkin kalian bisa menemukannya Begitu mendengar ini Banyak mata dari mereka telah berubah menjadi cerah Bahkan Zofan serta Huang Puking Tian pun tampak bersemangat Apalagi Huang Puking Tian saat ini telah mencapai sebuah kemacetan Jika dia berhasil mengkonsumsi pil roh tingkat 8 itu Maka dia bisa membuat sebuah terobosan Sugi Chang Feng tampak berfikir setelah mendengar pengumuman ini Dia bergumam bahwa sepertinya orang tua itu telah memberikan sebuah gerakan yang besar Dia tampak sudah tidak sabar lagi untuk bertindak Sekarang pergilah Kata Huang Kuibai Lalu membentuk sebuah segel Dan tiba-tiba pilar-pilar cahaya menerobos langit Barisan formasi tampak bersinar Dan kini pusat formasi itu tampak begitu menyelaukan Para peserta masih menutupi mata mereka Namun mereka pun kemudian berjalan ke arah cahaya itu Satu persatu dari mereka pun mulai menghilang di dalam cahaya ini Suofan melihat ini lalu kemudian dia menoleh ke arah Yunhai Ini adalah formasi yang tidak terbatas Saat kita masuk ke sana mungkin kita akan terpisah Jadi prioritaskan untuk berkumpul terlebih dahulu Baik kata mereka Yunhai pun tampak percaya diri dan berkata Kak Suofan tidak perlu khawatir Aku sudah banyak berlatih bersama dengan menteri dugu Baguslah kalau begitu Sepertinya tidak salah kalau aku mengirimmu untuk berlatih bersama dengan mereka Sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir lagi padamu Mendengar hal ini Lo Yunhai pun tersenyum dan matanya pun tampak penuh dengan semangat juang Ayo pergi Kata Suofan sambil melambaikan tangannya Suofan kau telah membunuh guruku Aku tidak akan melepaskanmu Seseorang tampak berteriak Dan saat Suofan menoleh Ternyata itu adalah Yanfu Yang kemudian menghilang di dalam cahaya putih Suofan hanya tersenyum Lalu dia pun kemudian memasuki cahaya itu dan menghilang Oke sekian dulu bonusan untuk hari ini Thank you banget untuk kalian yang mendengarkan sampai akhir dan menggunakan VPN ya Ya pokoknya gitulah Thank you thank you banget Dan kalau misalnya ada yang maunya aware Boleh banget Langsung cek di kolom deskripsi Di situ ada linknya Klik link yang ada di kolom deskripsi itu Kalau misalnya demo transfer juga boleh Via bank BRI Gitu ya Itu aja See you again di next video Bye